Jadi gini beberapa hari yang lalu tuh saya dapet banyak sekali mention ya di sosmed terutama gitu ya tentang pelangkaan gas LPG terutama yang 3 kilo yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu apalagi situasi kemarin itu banjir gitu ya kemudian yang kedua juga romagom sehingga konsumsi masyarakat biasanya tak naik gitu saya dapet banyak sekali informasi via sosmed terkait itu terus saya kemudian koordinasi dengan teman-teman aku pengen ngecek situasi apa namanya kapung gas LPG ini untuk kemudian seperti apa situasinya dan ini barusan kita sudah begini ketemu Pak Lanwar di SPBE ini beliau cerita bahwa memang beberapa hari yang lalu ada situasi di mana kapal itu susah kandar yang membawa kebutuhan untuk LPG di Kabupaten Kudus selama beberapa hari sehingga itu berefek pada suplai gas yang ada di Kabupaten Kudus ini agak terhambat nah tapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu tepatnya hari Sabtu ya Pak Lanwar hari Sabtu kapal sudah bisa sandar dikembang walaupun toh demikian juga ada alternat yang diambil dari bersih ya bersih dari Semarang untuk menemukan yang sandar kemarin itu supaya kemudian kita tidak kekurangan suplai nah tadi saya vaksinasi dan cek dengan teman-teman kebutuhan suplai Kudus kita berapa sih gitu kan atas kita 34.000 takung ya 34.000 takung tiap hari yang kemudian itu menjadi kebutuhan masyarakat Kudus dan tadi kami sudah pastikan kita cek ke produksi Alhamdulillah per hari ini hari ini yang saya tahu ya suplai untuk 34.000 takung di Kabupaten Kudus itu sudah mencukupi dan bahkan ada buffering karena kita kebutuhan di bulan Bukiru Matur bisa jadi konsumsi meningkat orang pada pesan makanan, takjil, segala macam untuk kebutuhan penggunaan penggunaan jil, segala macam juga disiapkan buffering sekitar 5 persen dari 34.000 itu seandainya nanti ada kebutuhan yang agak melonjak dalam posisi bulan Bukiru Matur sehingga kami bisa pastikan, kami bisa informasikan bahwa kebutuhan LPG terutama yang tidak di luar di Kabupaten Kudus ini aman bahkan bufferingnya juga aman sehingga masyarakat tidak perlu panik tidak perlu kemudian khawatir kembali sehingga kemudian bisa beraktifitas kemana biasa baik di rumah maupun untuk kebutuhan-kebutuhan ini selamat menikmati